250 gram tepung ketan 75 gram gula halus Saya pakai gula pasir yang saya blender Sejumput garam 1.4 sendok teh vanila cair Atau bisa diganti dengan vanili bubuk ya Karena saya lagi kosong jadi saya pakai vanila cair Aduk semua bahan sampai tercampur rata saja 50 gram margarin Aduk asal rata saja margarinnya dengan bahan kering 1 butir telur ukuran sedang 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml Aduk semua bahan sampai tercampur rata Sambil agak diuleni Sampai nanti adonannya menjadi kalis atau mudah dibentuk Saya aduk pakai tangan saja ya Agar lebih mudah tercampur Karena kelembapan tepung tiap daerah berbeda-beda Jadi penambahan cairan nanti bisa disesuaikan Ini hasilnya belum begitu lembut ya Terasa saat dipegang Jadi saya tambahkan sedikit air Agar nanti mudah saat dicetak Saya tambahkan kurang lebih 1 sendok makan air terlebih dahulu Aduk-aduk lagi adonannya Sampai nanti sudah terasa agak lemas atau lembek ya Jadi untuk adonannya jangan terlalu keras Agar nanti tidak capek saat mencetaknya Ini ya untuk cetakan yang saya pakai Saya memakai cetakan speed mawar Untuk cetakan bisa sesuai selera saja Ini ya cara mencetaknya Masuk ke dalam cetakan Kemudian diperocotin Ini minyak gorengnya masih dalam keadaan hangat kuku ya Untuk panjang pendeknya kue Disesuaikan saja dengan selera masing-masing Saat mencetak sebaiknya Jangan dalam minyak goreng yang sudah benar-benar panas ya Karena nanti yang di awal dicetak Akan matang terlebih dahulu Jadi akan mudah gosong Tapi yang terakhir dicetak belum matang Goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil saja ya Jangan kebesaran apinya Nanti keburu gosong Tapi dalamnya belum renyah Setelah kue kecepirnya agak kokoh Aduk-aduk ya Kemudian goreng dengan cara Sering-sering diaduk Agar matangnya merata Setelah kuning keemasan Angkat dan tiriskan Saya menggorengnya Suka agak lebih kecoklatan ya Agar nanti itu Renyahnya itu benar-benar Keras dan tahan lama Dalam satu resep tadi Menghasilkan 520 gram kue kecepir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rasanya benar-benar renyah Keras Gurih manisnya juga pas Kue ini dalam wadah kedap udara Bisa tahan kurang lebih 3 bulan